Intro Oke video kali ini saya akan membahas kelebihan dan kekurangan dari motor Honda CBR150R tahun 2014 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ini adalah opini pribadi saya Jadi disini saya akan sematkan juga apa yang saya suka dan tidak suka di motor ini Jadi jangan skip-skip video ini agar kalian bisa paham apa yang saya jelaskan Dan disini mungkin akan sedikit membandingkan dengan Yamaha R15 V2 yang memang tahun rilisnya hampir sama dengan motor ini Desain motor ini sporty tapi gak sesporty kompetitornya yaitu Yamaha R15 V2 Desainnya lebih membulat dan dimensinya cukup besar Beda dengan CBR terbaru yang desainnya tajam-tajam dan dimensinya lebih kecil Meskipun desainnya membulat Tapi menurut saya itu bukan hal buruk Karena melihat garis desain dan dimensinya yang cukup besar Motor ini jadi kelihatan sangat premium untuk sebuah motorsport 150cc Ya memang sih di jamannya motor ini harganya juga premium Gak heran dulu jarang sekali yang punya motor ini Selain itu juga saya suka dengan desain rangkanya Rangka Honda CBR150R tahun 2014 ini menggunakan rangka perimeter atau twin spark Kalau di Yamaha disebut delta box Kalau secara visual rangka ini kelihatan lebih kokoh dibandingkan dengan rangka tralis yang dipakai di CBR150 terbaru Jadi mana yang lebih kokoh? Semua tergantung konstruksinya sih Mesin yang digunakan di motor ini berkapasitas 149,5 cc DOHC 4 cleb berpendingin air Borkali stroke 63,5 x 47,2 mm Membuat motor ini kuat di putaran tengah ke atas Namun bukan berarti putaran bawahnya lemah seperti di Suzuki G6 R150 ya Tenaga di putaran bawah di motor ini halus Sedikit lebih halus dari Yamaha E15W2 Beda dengan CBR terbaru yang borkali stroke-nya hampir sama Yang membuat penyaluran tenaganya merata dari bawah hingga atas Dengan karakter mesin yang overbore Nafas mesin jadi lebih panjang daripada yang square Honda CBR150R 2014 ini bisa sampai 11.500 RPM Sedangkan yang terbaru hanya di 10.500 RPM Jadi cukup oke kalau jalan kencang pakai Honda CBR150R 2014 ini Posisi berkendara di Honda CBR150R 2014 ini nyaman Untuk sebuah motor sport firing ini posisinya santai Gak seperti Yamaha E15W2 meskipun stangnya sama-sama apriop Badan jadi sedikit tegak Posisi kaki juga nyaman, gak terlalu mundur Jadinya seperti sport touring sih Info di panel speedometer ini juga cukup informatif Yang saya suka disini adalah adanya info jam dan penunjuk suhu Nah di penunjuk suhu ini berbeda dengan motor 150cc pada umumnya Dimana penunjuknya bukan sekedar indikator Tapi semacam ukuran seperti di penunjuk sisa bahan bakar Jok Honda CBR150R 2014 ini lebar Jok penumpang juga sama lebar Joknya juga cukup tebal Kemudian untuk menumpang tinggi jok gak terlalu tinggi Dan jarak rider gak terlalu jauh Meskipun jok motor ini split sheet atau terpisah Jadi untuk kenyamanan motor ini oke Nah ini mungkin ada bilang bagus Ada yang bilang aneh Mungkin aneh karena ini motor sport firing ya Tapi bagusnya adanya behel membuat lebih mudah untuk memindahkan motor Apalagi untuk penumpang Ini bisa jadi pegangan kalau malu pegangan ke rider terutama sesama jenis Kalau lawan jenis apalagi yang mau modus Behel ini mungkin gak akan berguna Nah itu tadi beberapa kelebihan dari Honda CBR150R tahun 2014 Sekarang saya akan membahas kekurangan motor ini Semua lampu di motor ini belum LED Baik itu lampu depan, belakang, maupun sein Beda dengan Yamaha E15 V2 yang sudah pakai LED meskipun hanya lampu belakang saja Tombol-tombol di setang juga kurang Dimana tidak ada angel key switch dan pass beam Bahkan di CBR terbaru pun masih belum ada angel key switchnya Ya sayang saja sih gak ada tombol-tombol itu Lagi-lagi dibandingkan dengan Yamaha E15 V2 Masih kalah untuk masalah swing arm Swing arm di Honda CBR150R 2014 ini masih pakai besi kotak biasa Beda dengan kompetitor yang sudah pakai banana aluminium Kalau masalah ini saya mungkin benar atau salah ya Di motor yang saya review ini ketika dipakai cornering Setang motor ini cukup melawan Entah ini karakter motornya seperti itu Atau stangnya pernah dimodifikasi Atau sayangnya yang kurang lihai Kurang paham Yang jelas itu sih yang saya rasakan di motor ini Nah itu tadi kekurangan Honda CBR150R 2014 Dari kelebihan dan kekurangan Honda CBR150R 2014 Menurut saya ini apakah motor ini pantas kalian beli Ya kembali lagi ke selera masing-masing dari kalian Terima kasih kepada Pak Mira Karena sudah meminjamkan motornya untuk saya review Oke sekian dulu video kali ini Mengenai kelebihan dan kekurangan Honda CBR150R 2014 Kalau suka dengan video ini Jangan lupa di like Kalau ada pertanyaan, kritik, saran Atau mau berbagi pengalaman dengan Honda CBR150R 2014 Kalian bisa komen di bawah Share juga ke sosial media kalian apabila video ini bermanfaat Jangan lupa subscribe untuk mengikuti video-video terbaru dari saya Tekan juga tombol loncengnya Untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video baru dari saya Follow juga Instagram saya di Atmojo underscore roton38 Terima kasih telah menonton Dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!